PEMBICARA 1 Ada kata yang nanti akan muncul di slide video anak-anak harus menggaris bawahnya di buku OSPS Dan di akhir video maka anak-anak harus terlebih dahulu mengerjakan sendiri latihan ulangan bab 1 yang ada di halaman 18 sampai halaman 19 Yang dikerjakan hanya bagian pilihan berganda dan bagian isian Nah nanti di bagian akhir seakan mencet jawabannya Jadi anak-anak setelah selesai mengerjakannya sendiri maka wajib untuk mencek kembali jawabannya dan memperbaiki jawaban yang salah Oke mari kita masuk bahannya ya Perkembang biakan generatif pada hewan Ya seperti yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya Perkembang biakan generatif atau disebut juga dengan perkembang biakan secara kawin atau seksual Itu membutuhkan induk jantan dan induk betina Induk jantan akan menghasilkan sel sperma Sedangkan induk betina akan menghasilkan sel telur atau ofum Perkembang biakan generatif pada hewan itu diawali dengan fase mating atau kawin Dimana sel sperma akan membuahi sel telur Peristiwa pembuahan sel telur oleh sel sperma disebut juga dengan pembuahan atau fertilisasi Setelah terjadinya fertilisasi maka akan menghasilkan gigot dan gigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi embryo atau calon anak Nah sekarang pertanyaannya bagaimanakah cara pembuahan terjadi pada makhluk hidup Betul kak anak-anak? Oke Pembuahan pada makhluk hidup dapat terjadi dengan dua cara Cara yang pertama adalah pembuahan eksternal atau external fertilisasi Dikatakan pembuahan eksternal apabila pembuahan ini terjadi di luar dari tubuh makhluk hidup Ingat saja kata eksit, eksit itu kan keluar Eksternal berarti pembuahan itu terjadi di luar tubuh makhluk hidup Dimana induk jantan akan melepaskan sperma dalam jumlah yang banyak Demikian juga halnya Dengan induk betina akan melepaskan sel telur atau ofum juga dalam jumlah yang banyak ke dalam air Setelah sel sperma dan sel telur dilepaskan ke dalam air Maka sel sperma akan berenang menuju ke sel telur atau ofum Dan pada saat itu terjadilah pembuahan Contoh beberapa hewan yang melakukan pembuahan eksternal adalah dari kelompok ikan dan kata Nah tentu anak-anak bertanya Kenapa sel kelaminnya baik sel sperma maupun sel telur atau ofum harus dihasilkan dalam jumlah yang banyak Ya karena ini kan mereka melakukan pembuahan di luar tubuh Oleh karena itu maka harus dihasilkan dalam jumlah yang banyak Nah jika tidak maka sel sperma dan sel ofum atau sel telur yang dihasilkannya Itu kadang-kadang bisa dimakan atau dimangsa oleh hewan yang lain Ataupun kadang-kadang sel sperma ataupun sel telurnya bisa terbawa oleh arus Sehingga tidak bisa terjadi pembuahan Oleh karena itu maka sel kelaminnya baik sel sperma maupun sel telur Harus dihasilkan dalam jumlah yang banyak Barulah peluang atau kemungkinan terjadinya pembuahan itu lebih besar Di slide ini ada dua gambar kan anak-anak lihat Gambar yang di atas itu adalah hewan kodok atau kata Dimana hewan tersebut akan melepaskan sel kelaminnya Baik berupa sel sperma ataupun sel telur dalam jumlah yang banyak ke dalam air Kita bisa lihat kan disini kan ada banyak Kemudian gambar yang ada di bagian agak bawah Itu judulnya ada sedikit kesalahannya Itu bukan pembuahan eksternal pada kodok Tetapi pembuahan eksternal pada ikan Di gambar yang lebih bawah Anak-anak bisa melihat bahwasannya Ikan jantan atau male akan melepaskan sel sperma Atau dikatakan di gambar itu namanya istilah lainnya adalah sperma Sperma to joa Sedangkan ikan yang betina atau female akan melepaskan sel telurnya atau ofum ke dalam air Jadi setelah dilepaskan ke dalam air Sel sperma dari ikan jantan akan membuahi sel telur dari ikan betina Sehingga menghasilkanlah embryo Embryo inilah yang nanti akan berkembang menjadi ikan yang baru Itulah pembuahan eksternal yang terjadi pada ikan Ataupun kata atau kodok Pembuahan yang kedua adalah pembuahan internal atau internal fertilization Ingat saja kata in In itu kan dalam bahasa Inggris itu artinya dalam kan Berarti pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup Dalam pembuahan internal ini Sel sperma yang dihasilkan oleh induk jantan Dan akan membuahi sel telur atau ofum yang dihasilkan oleh induk betina Di dalam tubuh induk betina Jadi pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh induk betina Dan akan menghasilkan embryo Embryo inilah yang nanti akan berkembang menjadi individu yang baru Contoh hewan yang melakukan pembuahan secara internal Itu adalah kelompok burung, kelompok reptil, dan kelompok mamalia Di slide sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuahan eksternal dan pembuahan internal Dari kedua cara pembuahan tersebut akan menghasilkan embryo atau calon anak Nah pertanyaannya bagaimanakah cara embryo tersebut dikeluarkan dari tubuh induknya kan Betul? Nah jadi di slide kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah cara embryo tersebut dikeluarkan dari tubuh induk Cara yang pertama adalah bertelur atau ovipar Biasanya bertelur atau ovipar ini adalah melalui pembuahan internal kecuali pada ikan dan kata Embryo akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk dan dilindungi oleh sangkang telur Induk betina akan mengeluarkan telur yang berisi embryo keluar dari tubuh Dan embryo tersebut akan mendapatkan makanan dari zat-zat yang ada di dalam telur Induk betina tidak mempunyai placenta atau ari-ari Contoh hewan yang mengeluarkan embryonya dengan cara bertelur adalah ayam, bebek, penyu Di slide berikutnya anak-anak bisa melihat gambar yang agak di atas itu adalah gambar sel telur ayam yang sudah dibuahi Karena sudah dibuahi, maka sel telur ayam tersebut akan mempunyai embryo Anak-anak bisa melihat kan disana kan ada embryo anak ayamnya yang sangat kecil Embryo tersebut akan dilindungi oleh cangkang telurnya Kemudian nanti induk betinanya akan mengeluarkan embryo yang dilindungi oleh cangkang telur tersebut keluar dari tubuh Dan setelah beberapa waktu kemudian atau setelah beberapa hari kemudian Telur tersebut akan menetas dan keluarlah individu yang barunya Kalau dalam gambar yang dibawah itu telurnya akan menetas dan menghasilkan anak ayam Itu adalah cara embryo dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara bertelur Oke, kita masuk cara yang kedua yaitu melahirkan atau vivipar Sel sperma akan membuahi sel telur atau ovum di dalam tubuh induk betina Dan setelah terjadinya proses pembuahan di dalam tubuh induk betina Akan menghasilkan embryo atau yang disebut sebagai calon anak Embryo ini akan berkembang di dalam rahim induk betina Pada kelompok hewan yang mengeluarkan embryonya dengan cara melahirkan ini Akan mempunyai masa mengandung Contohnya pada manusia Masa mengandung pada manusia itu adalah lebih kurang sembilan bulan Bagaimana embryo mendapatkan makanannya Ya kan Pada cara melahirkan ini Embryo akan mendapatkan makanan dari tubuh induknya Melalui placenta atau ari-ari Jadi embryo akan mendapatkan bahan makanan Ataupun gici yang diperlukan supaya bisa berkembang Itu melalui placenta atau ari-arinya Contoh kelompok Hewan yang mengeluarkan embryonya Dengan cara melahirkan itu adalah Anjing, kucing, harimau, lumba-lumba, ikan paus Di slide ini anak-anak bisa melihat bahwasannya Hewan yang mengeluarkan embryo dengan cara melahirkan Maka embryo yang terbentuk setelah hasil pembuahan Akan berkembang di dalam rahim induk betinanya Jadi kalau anak-anak bisa melihat bahwasannya Embryo atau calon ananya berkembang di dalam rahim induk betinanya Dan setelah tiba waktunya Maka embryo tersebut Akan dikeluarkan dari tubuh induk betinanya Dengan cara dilahirkan Nah itulah cara hewan yang mengeluarkan embryonya Dengan cara melahirkan Cara yang ketiga adalah Bertelur dan melahirkan Atau ovovivipan Sel sperma akan membuahi sel telur atau ovum Di dalam tubuh induk betina Setelah terjadinya proses pembuahan Sel telur oleh sel sperma Maka akan menghasilkan embryo atau calon anak Embryo ini akan berkembang Di dalam tubuh induknya Dan dilindungi oleh cangkang telur Jadi telur tersebut tidak langsung dikeluarkan oleh induk betinanya Keluar tubuh Tapi embryo tersebut akan tumbuh dan berkembang Di dalam tubuh induk betinanya Setelah tiba waktunya Maka telur tersebut akan menetas Jadi telur menetas Telur tersebut akan menetas Dan induk betinanya Baru akan mengeluarkan Individu yang baru tersebut Keluar dari tubuhnya Sama seperti melahirkan Itulah bedanya Embryo ini akan mendapatkan Bahan makanan dari jad-jad Yang ada di dalam telur Dan induk betinanya Itu tidak akan mempunyai Placenta atau ari-ari Contoh Hewan yang Mengeluarkan embryonya Dengan cara bertelur Dan melahirkan Atau ovovivipar Adalah ikan hiu Ular boah Kuda laut Sekarang kita masuk Perkembang biakan Vegetatif pada hewan Hewan yang dimaksud disini Adalah Hewan tingkat rendah Ya anak-anak Tentu anak-anak bertanya Lopseh Apa itu ya Hewan tingkat rendah Hewan tingkat rendah Itu adalah Kelompok hewan Yang Tidak memiliki Tulang belakang Atau Biasanya Mereka masuk Kedalam Kelompok Invertebrata Dan juga Mereka Belum Mempunyai Sistem Pernafasan Sistem Pencernaan Dan sistem Peredaran darah Yang rumit Atau yang kompleks Sama seperti manusia Ya Nah itulah namanya Hewan tingkat rendah Oke Bagaimana Hewan tingkat rendah Tersebut berkembang Biak Secara vegetatif Yang pertama Adalah Dengan cara Fragmentasi Apa itu Fragmentasi adalah Memotong bagian tubuh Menjadi beberapa bagian Dari potongan-potongan tubuh tersebut Maka masing-masing Akan tumbuh dan berkembang Menjadi individu yang baru Contoh hewan Yang berkembang biak dengan cara Fragmentasi ini adalah Cacing Pranaria Kalau anak-anak Melihat gambar Yang ada di slide ini Yang di sebelah Paling kiri Adalah Parents Pranaria Atau boleh kita katakan Sebagai Induk Pranaria Jadi Induk Pranaria ini Akan memotong Bagian tubuhnya Menjadi Tiga bagian Yang bagian tengah ya Ada Keterangan Di bawahnya Fragment Pranaria Jadi Induk Pranaria Di sebelah kiri Itu akan memotong Bagian tubuhnya Menjadi tiga bagian Dari ketiga bagian Tersebut Maka Masing-masing Akan tumbuh Dan berkembang Menjadi Tiga cacing Pranaria Yang baru Itulah Cara Fragmentasi Oke Cara perkembang Biakan vegetatif Pada hewan Tingkat rendah Yang kedua adalah Dengan cara Pembentukan Tunas Tunas Akan tumbuh Dari tubuh Induknya Kemudian Akan melepaskan Diri Dan membentuk Individu Yang baru Kelompok hewan Yang berkembang Biak dengan cara Membentuk tunas Itu Contohnya Adalah Hidra Dan Ubur-ubur Ada dua Gambar Anak-anak Kalau perhatikan Di slide ini Ada dua gambar kan Gambar yang di sebelah kiri Itu adalah Hewan Hidra Gambar yang di sebelah kanan Itu adalah Ubur-ubur So apa Anak-anak Perhatikan Gambar yang ada Di sebelah kiri Itu adalah Gambar Hewan Hidra Tahap yang pertama Induk Hidra tersebut Akan Membentuk Tunas Coba di bagian Agak bawahnya Kan ada sedikit Toncolan Ada sedikit toncolan Ke anak Itu adalah Tunas Tunas tersebut Kemudian akan Tumbuh dan berkembang Di tahap yang kedua Tunas tersebut Sudah tumbuh dan berkembang Di tahap yang ketiga Maka Tunas tersebut Akan melepaskan diri Dari tubuh Induknya Dan di tahap yang keempat Tunas tersebut Sudah membentuk Individu yang baru Yaitu Hidra yang baru Ya Nah Itulah Perkembang biakan Vegetatif hewan Dengan cara Tunas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton